Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hei bunda-bunda temen-temenku selamat datang kembali ya di channel youtube nya aku Rumah Kim nah hari ini aku mau share kegiatan harian aku lagi nah temen-temen di tempat aku sekarang tuh lagi masih musim hujan ya jadi kalau musim hujan kayak gini tuh kayaknya harus banyak cemilan gitu nah hari ini aku tuh kayak pengen yang segar-segar gitu pengen yang panas sama yang pedas gitu jadi aku hari ini mau bikin seblak gitu temen-temen kebetulan anak aku juga minta dibikinin seblak yaudah deh sekalian aja gitu ya nah ini aku siapin dulu bahan-bahannya sebenernya bahan-bahannya ini tuh yang ada di rumah aja ya temen-temen jadi random banget sih sebenernya sesuai stok yang ada aja gitu ada tahu, ada telur kemudian ada sawi putih ada tahu, terus aku juga punya kerupuk ya temen-temen tinggal segini lagi sebenernya sih aku kerupuknya suka yang keriting-keriting gitu ya cuma gak ada yaudah deh yang ada aja nah ini aku juga ada baso kemudian daun jeruk gitu ya nah untuk bumbu-bumbunya ini tadi tuh sambil aku nyiapin bahannya aku sambil ngerebus si bumbunya bumbunya cuma apa namanya cabai merah yang besar gitu ya aku suka pake yang kering kemudian direbus gitu temen-temen kemudian ada bawang merah bawang putih terus si cabai rawitnya juga ya udah aku rebus tadi disatuin gitu kalau aku bikin bumbu aku sukanya direbus dulu ya temen-temen karena menurut aku lebih enak aja gitu nah nanti si bumbunya aku blender biar bener-bener halus gitu ya temen-temen nah aku juga gak lupa nanti masukin kencur kalau ciri khas seblak itu kan ada aroma kencur-kencur gitu ya temen-temen nah gimana nih temen-temen kalau misalkan lagi musim hujan atau lagi musim dingin gitu suka bikin cemilan apa boleh ya share di kolom komentar biar nanti aku bisa jadi referensi gitu buat menu cemilan aku atau menu cemilan anak-anak gitu ya temen-temen kalau untuk keluarga aku sebenarnya sih nano-nano ya ada yang suka manis ada yang suka pedas ada yang suka asin kayak gitu nah hari ini aku mau bikin yang gurih sama pedas aja tapi pedasnya gak terlalu kuat karena anak aku juga makan gitu temen-temen ya jadi ini nanti tuh warnanya merah cantik tapi gak terlalu pedas gitu loh nanti kalau misalkan aku pengen lebih pedas biasanya aku tambahin si cabai rawitnya itu terpisah ya terakhir gitu aku tambahin tapi untuk kali ini ini tuh gak pedas menurut aku jadi biasa aja gitu loh nah gimana nih temen-temen bunda-bunda lagi pada ngapain hari ini semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya murah rejeki dan dilancarkan segala urusannya amin ya Allah ya rabbal alamin nah ini aku blender dulu ya temen-temen si bumbunya pokoknya sampai benar-benar halus biar nanti si kuahnya itu kental gitu nah ini bumbunya udah halus ya temen-temen langsung aja deh aku cepetin untuk proses masaknya jadi si bumbunya tuh aku tumis gitu temen-temen sampai benar-benar harum tambahin air terus masukin deh semua bahannya gitu ya satu-satu biasanya aku duluin yang proses pematangannya lama gitu temen-temen nah ini selanjutnya setelah si sawi sama kerupuknya udah mulai lunak gitu temen-temen aku masukin tahu karena tahu itu masaknya sebentar ya jadi nanti biasanya aku masukinnya agak-agak terakhir gitu ya di pertengahan kayak gitu nah ini setelah si tahunya masuk aku juga ada masukin baso kalau aku baso itu lebih suka masih kenyal-kenyal gitu ya jadi gak terlalu mateng jadi aku masukinnya pas setelah tahu gitu temen-temen nah ini sebenarnya bukan baso ikan ya temen-temen ini tuh baso sapi yang dimix pakai baso ayam katanya itu ada di food prep aku yang kemarin-kemarin itu bisa temen-temen cek ya untuk harganya nah ini udah jadi nih temen-temen untuk bumbunya aku tambahin kayak kaldu bubuk kemudian garam terus aku juga masukin gula sedikit biar ada manis-manisnya gitu ya karena aku lebih suka tuh kayak manis pedes gitu temen-temen kalau bikin sebelah nah udah deh udah masuk si bumbu-bumbunya jadi tinggal diaduk-aduk aja deh sampai benar-benar si kuahnya itu agak susut gitu ya oh iya aku juga tambahin bumbu atom ya temen-temen kalau di tempat aku ini namanya bumbu atom kayak apa ya kayak bumbu buat taburan gitu deh temen-temen udah deh tinggal aduk-aduk aja kayak gini ini tuh sebenarnya tadinya aku mau masukin telur cuma pas aku lihat ternyata udah kental banget yaudah deh aku gak jadi tambahin telurnya gitu temen-temen jadi ini tuh tanpa telur gitu biasanya kalau tambah telur dia tuh lebih kental gitu si apa namanya si kuahnya nah ini aku cek rasa dulu ya temen-temen dan ternyata kurang apa ya kurang gurih sedikit gitu jadi aku tambahin si bumbu atomnya gitu nah temen-temen kalau misalkan orang tasik pasti tau ya ini bumbu atom pokoknya bumbu segala macam cemilan kayaknya ya lebih sedap pakai bumbu atom kayak gini nah ini deh alhamdulillah udah jadi sebelahnya gitu deh ya temen-temen untuk cemilan aku di saat musim hujan sebenarnya ini tuh video kapan hari aku bikin cuma baru baru sempet aku edit hari ini gitu temen-temen ya oke deh temen-temen ini udah beres aku udah matiin kompornya jadi tinggal aku salin aja ke piring gitu ya tuh udah keliatan banget kan cantik banget si warnanya merah merona tapi gak terlalu pedes sebenernya karena anak aku mau makan gitu temen-temen biasanya kalau aku bikin sendiri tuh aku bikin yang pedes banget karena seger banget gitu temen-temen ya kalau apa namanya makan sebelak panas-panas terus pedes gitu oke deh temen-temen makasih banyak ya yang udah nemenin aku hari ini dari awal video sampai akhir video ini aku mau lanjut makan aja terima kasih yang udah subscribe channel aku dan bagi yang belum subscribe ya biar aku makin semangat lagi untuk upload video-video lainnya semoga video aku ini bisa menginspirasi temen-temen semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya bye-bye selamat menikmati